Kevin Armedia menjalani debut untuk Arema, merasa masih butuh banyak belajar lagi. Kevin Armedia menjalani debut untuk Arema saat bermain imbang melawan Dewa United di Liga 1 2022, 2023 pekan 29, Jumat, tanggal 10 Maret tahun 2023, penyerang Arema itu merasa masih butuh banyak belajar lagi. Pelatih Joko Susilo memasang Kevin sebagai starter sejak awal babak pertama, pemain berusia 22 tahun itu dimainkan sebagai penyerang sayap berpasangan dengan Dendy Santoso menyokong peran Dedik Setiawan sebagai penyerang utama. Dalam laga yang digelar di Stadion Petik, Jakarta itu, Kevin tampil selama 56 menit. Ex-pemain PSMS Medan ini ditarik keluar di babak kedua bersama Muhammad Rafli saat Arema memasukkan Ilham Udin dan Abel Camara. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada pelatih atas kesempatannya, mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya saya bisa lebih belajar lagi, dan tim fokus ke pertandingan selanjutnya, kata Kevin dalam sesi jumpa per setelah pertandingan. Dalam beberapa momen, Kevin tampak masih grogi di lapangan, terutama saat Arema merancang serangan kepertahanan Dewa United, pemilik jersey bernomor punggung 18 itu pun menceritakan apa yang dirasakannya. Bahkan, dalam sebuah momen, Kevin sempat ditegur dan diberi arahan oleh Kapten Arema, Johan Farisi yang satu sektor dengannya di sisi kanan. Pada awal babak kedua, posisinya sempat ditukar dengan Dendy, sehingga berpasangan dengan Rendika Rama di kiri. Menurut saya, ini soal komunikasi saja, saya pikir, kekompakan di lapangan harus lebih ditambah lagi, itu saja, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!